KPU Sulawesi Utara menggelar kegiatan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Data Pemilihan Sementara Pilgub 2020. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Sulawesi Utara bersama KPU Bawaslu Tingkat Kabupaten Kota yang berlangsung di salah satu hotel di Manado pada selasa siang. Tampil sebagai pimpinan pleno, Komisioner KPU Sulut Salman Sayelangi memimpin jalannya rekapitulasi. Setiap KPU Kabupaten Kota wajib menyerahkan hasil data daftar pemilih, hasil pemutahiran, dan akan direkapitulasi. Kegiatan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Data Pemilihan Sementara Pilgub 2020 ini dijatuhalkan sesuai aturan PKPU 5 tahun 2020. Akan berlangsung selama dua hari, mulai tanggal 15 September hingga 16 September 2020. Dikat provinsi ya, yang nantinya sesuai jadwal berdasarkan PKPU 5 tahun 2020 itu tanggal 15 dan tanggal 16, berarti hari ini dan besok. Agenda hari ini kemudian adalah bentuk di mana kita menetapkan DPS, DPS ini nantinya akan disajikan ke publik. Dan publik kemudian akan bisa mengkonsumsi data resmi dari KPU yang diproduk, atau produk KPU yang resmi. Dan kemudian saya kira setelah kita tetapkan, kita sajikan ke publik, ini juga adalah bagian dari hak konsisional di mana masyarakat atau publik itu bisa mendapatkan informasi dari DPS yang kami kerjakan. Nah setelah DPS tentunya ada proses apa, perbaikan-perbaikan. Salman menambahkan setelah tahapan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilihan Sementara, kemudian akan diadakan perbaikan dan menuju ke tahapan Daftar Pemilih Tetap. Meski suasana berlangsung tegang, Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilihan Sementara dapat berjalan dengan baik.